Ini merupakan mobil yang selalu berusaha jadi premium. Dulu-dulu kami coba, hmm, selalu gagal di mata kami. Bagaimana dengan yang baru ini? Ini adalah Hyundai Santa Fe Bensin, bukan yang bisol. Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi. Nama Santa Fe itu diambil dari nama kota di Amerika yang merupakan ibu kota bagian dari New Mexico. Hmm, sepertinya dari awal mengejar pasar Amerika yang hobi SUV. Makanya cari muka dengan pakai nama dari kota di Amerika. Dan ini merupakan facelift yang terakhir. Sebelum facelift bentuknya seperti ini, lebih ganteng mana menurut Anda? Tapi kalau kami entah kenapa wajahnya ini agak susah kami terima di otak. Walaupun ini sebenarnya wajahnya tidak jelek. Tapi tetap lebih baik daripada generasi sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Sedikit tejarah mengenai Hyundai Santa Fe. Pertama kali diperkenalkan di dunia ada Hyundai yang namanya Santa Fe itu tahun 2000. Di Indonesia pun, ini awal-awal mobil Korea agak populer. Tapi pada masa itulah kami melihat mobil Korea itu tidak suka. Ini bentuk Santa Fe generasi pertamanya lekukannya aneh. Seperti ngikutin Toyota RAV4 generasi yang pertama. Namun biasanya mobil yang sudah lama, yang bentuknya aneh-aneh itu bisa jadi malah populer sekarang. Kemudian generasi kedua, mulai produksi tahun 2005. Bentuknya seperti menormal, namun tetap tidak bisa dibilang bagus. Generasi yang ini agak jarang di Indonesia, mungkin karena yang pertama gak terlalu sukses. Sehingga yang keduanya males dimasukin ke Indonesia. Tahun 2012 terlahirlah generasi ketiga. Ah, ini bentuknya sudah mulai bisa diterima. Namun masih agak-agak terlihat aneh. Sangat kental rasa desain Korea-nya di masa itu. Pada masa itu pun, penyanyi Korea dan drama Korea masih belum populer di Indonesia. Kami pernah coba yang ini. Diesel-nya torsinya cukup besar. Ini Ridwan Hanif juga kelihatannya masih punya. Tapi sebenarnya pada generasi inilah, mobil Korea sudah mulai bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Lalu yang ini. Generasi keempat, tahun 2018. Nah, ini bentuknya paling bagus dari generasi sebelumnya-sebelumnya-sebelumnya. Tapi, masih belum bisa dibuat kenikmatan untuk mata kami. Dan akhirnya sekarang facelift seperti ini. Hmm, tapi menurut kami lebih enak di mata yang sebelumnya facelift. Tapi itu selera. Itu grill-nya dan headlamp-nya agak kurang lezat. Bagaimana menurut Anda? Tolong komentar di bawah. Karena agak-agak aneh gitu. Ini grill besar. Tapi besarnya, mata itu nggak bisa mencerna. Besarnya itu sebenarnya sampai sini atau sampai sini. Nah, ini kalau ngelihatnya, kayak grill dari ujung sini ke ujung sini. Jadi agak aneh gitu ngelihatnya. Grill semua di bawahnya. Padahal, di bawah sini adalah lampu. Yes, headlamp-nya malah di bawah sini. Yang di sini, sifatnya hanya menjadi alis aja. Matanya itu yang ini. Cuma matanya sama grill-nya sama hidung-nya, itu nyatu. Kamu bayangin nggak kalau manusia hidung-nya sama matanya nyatu gitu? Ya, begini ngelihatnya. Tapi mungkin lama-lama dilihatnya, mata mulai terbiasa ya. Tapi kalau kami, agak masih belum kena. Kurang lama. Sebulan lah. Ini DRL-nya posisi nyala. Ya kan, alis, terus mata. Matanya begini. Tapi ini lucu ya, sambungan T begitu. T. Nyambung. Nah, DRL yang atas, kalau dikasih sen atau hazard, ini akan berubah menjadi sen atau hazard gitu. Ya, berubah fungsi. Tapi DRL yang tengah itu masih tetap. Ini lampu-lampunya semuanya LED. Ya, hemat energi, lebih terang. Dan bagus lah. Semuanya positif soal LED itu. Ini grill-nya ngomong-ngomong gede banget ya. Lubang semua gitu loh di ujung sini ke sini. Bawah juga lubang beneran. Ini lubang beneran nggak? Ya, ke sini keluarnya. Beneran juga. Lubangnya beneran semua. Santa Fe merupakan SUV Hyundai yang berposisikan antara Hyundai Tucson dan Hyundai Palisade. Hmm, Palisade tampangnya sangar. Dan Santa Fe facelift ini juga berusaha menjadi sangar. Ini merupakan Hyundai Santa Fe yang bensin. Dan tipe yang termahal, yaitu Signature. Full option. Ya, hampir full. Mesinnya ini ya bensin, bukan diesel. 4 selinder, 2500 cc. Disebut MPI, Multiport Injection. Menghasilkan tenaga 180 HP dengan torsi maksimal 232 Nm pada RPM 4000. Cukup tinggi RPM torsi maksimalnya. Kemudian menyalurkan tenaga ke roda depan melalui gearbox otomatik 6-speed. Yes, ini adalah SUV front wheel drive. Sayang sekali ini NA. Naturally aspirated. Padahal keren banget kalau misalnya 2500 cc. Turbo. Pasti kenceng. Tapi 2500 cc bisa menghasilkan 180 HP. Itu sebenarnya oke. Oke sekali. Seperti 2000 cc pakai turbo. Kita ke samping. Mobil ini tidak besar-besar amat. Panjang totalnya itu adalah 4785 mm. Dan wheelbase-nya 2765 mm. Tidak bisa dibilang kecil sama sekali. Namun tidak cukup besar untuk kerepotan keluar masuk jalan tikus. Asal jangan jalan curut. Bisa masuk gak bisa keluar nanti. Tapi ini dilihat dari samping oke juga. Enak dilihatnya. Ini kalau dilihat dari samping, proporsinya bagus. Enak dilihat. Dan ini 18 inch ya. Keklihatan kecil sekali karena memang ini fender gede. Gede banget. Dengan ban lebar 235 dan tebalnya 60. 60% dari 235. Kami agak kurang suka dengan bentuk velgnya. Desainnya itu agak terlalu menyakar-nyakar gitu. Agak keramean. Di atas ini ada fungsi-fungsi semacam radar yang keren. Nanti kami tes. Senang aja. Ini ada roof rail. Roof railnya gak untuk digigit di sini gitu. Cuma lebih untuk gaya-gayaan. Tapi ini padahal kokoh loh. Cuma ini ada lubang untuk baru aksesorisnya dipasang. Ini kuncinya seperti ini ya. Kuncinya keren. Ininya. Ininya enggak. Tapi dapatnya udah begini. Ini bukan punya kami ya. Oke. Ini kan kilas. Jadi. Ini kalau di kunci. Di kunci kita menjauh. Kunci di kantong aja. Terus kita mendekat. Spionnya akan kebuka. Karena mendetect kuncinya sudah dekat di sini. Tapi untuk membuka. Kuncinya harus. Ini masih kunci. Harus tetap dipencet ini. Untuk unlock. Oke. Berapa fitur-fitur yang agak dikit lagi tanggung. Kenapa enggak sekalian buka. Tapi enggak. Kadang-kadang kita hanya mendekat mobil gitu. Enggak pengen membuka kuncinya. Karena ini ada fitur keren lagi. Sudah kita kunci. Kita lagi nongkrong dekat mobil. Kita pencet in yang lama. Akhirnya dia nyala lah. Nah tuh AC nyala. Jadi nanti kita masuk mobil. Konsep itu begitu. Kita masuk mobil. Di dalam mobil udah dingin. Dan ini mobil masih terkunci normal. Nggak bisa dicolong. Matiin lagi. Coba pencet lagi. Ya. Pencet lagi mati. Oke. Nggak hanya itu. Kalau kita kuncin mobil. Ini seperti pada Hyundai dan Kia. Lain-lain yang mahal-mahal. Kalau kita bawa kuncinya. Kita diem di bagasi gini. Dia akan buka sendiri tanpa. Harus ngapa-ngapain. Kemarin kami lagi ngisi bensin nih. Kami kebiasaan ngisi bensin tuh kami kunci mobilnya. Di luar. Belakang gini nungguin. Kebuka bagasinya. Heran. Oke belakangnya. Portail gate. Ini belakangnya mirip mobil apa ya. BMW-BMW gitu. Nah kemudian belakangnya ini. Ini lampunya keren kan semuanya. LED-LED. Tapi. Begitu dia mendesain lampu-lampu ini. Udah jadi desain. Oh keren. Eh. Lupa. Sandnya dimana. Oh ini. Lupa bikin sand disini. Oke. Kalau gitu sandnya kita taruh bumper. Sandnya berada di bumper. Gak apa-apa orang juga wear disini. Gak ada masalah sih. Cuma lucu aja. Biasanya segambreng disini. Sand sama lampu mundur. Dan lampu rem. Dan lampu lain-lainnya. Di atas ada. Antena shark fin. Shark finnya. Sharknya gemuk ya. Jadi lebar. Shark fin gemuk. Bukan shark fin. Fat shark fin. Fat fin shark. Bagasinya. Ini kalau kondisi. Semuanya ditidurin. Leganya tuh luar biasa. Ini bawa piano juga bisa. Enggak sih. Tapi ini lega. Kita taruh kasur disini. Tidur buat camping. Bisa. Sekarang. Gimana kalau row ketiga ini dinaikkan. Bagasinya jadi hanya segini. Tapi ini masih oke. Masih oke segini. Masih normal lah. Masih normal. Terus di bawah ini ada tempat lagi untuk. Naruh divider. Dan dongkrak. Dan kawan-kawannya. Main loh. Praktis juga. Sebenarnya untuk merebakkan row kedua. Itu bisa dari belakang sini. Jadi kalau kita. Wah bawa barang besar gitu. Atau ini kita lipatkan. Oh. Ya kena. Gak bisa. Tenang aja ada tombol ini. Left and right. Kita bisa. Pencet. Dan. Wah. Langsung melipat sendiri. Luar biasa. Dan disini ada 12 volt power outlet. Bisa untuk konsumsi row ketiga. Atau. Bikin nasi disini. Naruh rice cooker gitu. Ada ya rice cooker 12 volt. Oh pakai inverter. Kita mesti nyoba duduk row ketiga. Untuk masuk row ketiga. Itu simple kalau dari kiri. Kalau dari kanan tuh. Agak ribet. Gak ada tombolnya soalnya. Kalau kiri ada tombol shortcutnya. Tombol tuh ada dua. Ada yang di atas sini. Ya ini untuk. Mungkin orang belakang buka tuh dari sini. Juga bisa tombol dari sini. Kita pencet. Wah. Langsung begitu. Dengan bergegasnya dia. Maju. Aduh. Tapi ini. Kami gak suka ngetes row ketiga. Kok gak muat ya? Ini gak muat sama sekali. Jadi row kedua ini harus dimajuin. Om gendut. Woy. Kalau mau majuin. Jangan banget. Jangan banget. Nah. Ini. Kalau posisi. Row keduanya tegak begini. Dan dimajukan. Habis. Terus gini. Duduknya kayak jongkok. Ya. Cuma. Ini mewah loh. Joknya tuh masih mewah. Duduknya jongkok. Kaki gak bisa masuk. Eh. Masih bisa masuk dikit lah. Terus jarak dengkul masih lega. Headroomnya. Nempel. Tinggi kami. Satu. Tujuh. Empat. Palanya nempel. Masih agak selonjuran dikit gini. Ya. Tapi kami gak tau seberapa tersiksanya orang yang di row kedua ini. Bisa terjadi perubatan lahan memang kalau begini. Nah. Di belakang sini ada AC. Ada AC yang dikontrol sendiri tuh. Dia punya row ketiga itu tidak dianaktirikan. Walaupun ini adalah tata terendah dalam keluarga. Tapi tidak dianaktirikan. Tetap masih punya AC sendiri yang bisa dikontrol sendiri. Kanan kiri ini AC-nya. Kontrol dari kanan. Itu. Dan bisa nge-charge. Ada 12 volt per outlet. Satu biji. Tapi lumayan. Ini ada tempat-tempat. Naruh handphone. Naruh. Ada cup holder. Terus kelem. Ini tombolnya di sini nih. Kita bisa pencet yang right. Tuh kalau ada orangnya. Apa yang terjadi ya? Om gendut. Duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Duduk. Kapan rekore kuping? Denek banget suaranya. Oke. Saya hendirin normal. Ini kaki seberapa? Nempel. Ini belakang lega ya. Sudah. Sendirin lagi. Hop. Segini. Nah ini masih bisa nggak? Masih oke kan? Bisa gitu ya. Ini cuma ngelepas kuncinya. Dia pakai spring. Oke. Sekarang kita coba duduk berdua di sini. Patah, patah, patah. Enak banget. Liga. Enggak kan? Masih bisa cenderin lagi nggak? Kira-kira. Enggak ya. Ini masih enak kan? Enak banget. Masih oke kan? Iya masih oke. Masih oke. Masih oke. Cuma yang roll keduanya memang sempit. Oke sekarang keluar. Gini-gini. Nah. Keluar. Caranya gimana? Makanya perhatiin dari tadi orang nge-review mobil ya kan? Caranya bukanya gimana? Mana pak? Bukan. Bukan. Itu tombol di atas. Coba sih om. Coba sih om. Coba lah. Coba lah. Coba lah om. Oh dari kanan nggak ada shortcutnya gini. Mana caranya? Oke nggak bisa dari kanan. Bener-bener harus dari kiri. Kalau mau secara mandiri keluar. Oke ini. Kalau joknya bener-bener dimanjukan untuk kelegaan orang belakang. Ya kan? Ini orang belakang selega itu tadi. Denggul segini. Kaki masih bisa masuk. Enak. Posisi duduknya cukup tinggi. Nah kalau misalnya kita mundurkan. Ini di belakang posisi nyetir kami ya. Kita mundurkan sampai orang belakang kakinya kejepit. Ini segini. Tuh selisihnya lumayan jauh. Ini lega. Duduknya tinggi. Enak. Kita masih bisa rebahkan. Masih bisa direbahkan. Sampai begini. Wah ini. Keluar kota ke Bali. Enak nih. Pinjem ini kali buat balik ke Bali ya. Hah. Begini. Oke. Ada armrestnya. Ada dua cup holder di sini. Terus. Seat belt. Yang tengah seat beltnya dua titik. Yang tengah ke bagian headrest juga. Kulitnya bagus. Mahal gitu. Empuk-empuk. Keras-keras. Jelek amat ini. Kenapa bagian ini jelek? Mending ini empuk-empuk lah. Terus kalau butuh privacy lebih di belakang. Tinggal ditutup. Kerenya. Terus. Nah. Bisa berbuat segala macam di dalam sini. Tanpa perlu kelihatan orang dari luar. Walaupun kacanya bening. Nah yang bikin di sini terang. Itu adalah ini. Ini panoramic roofnya panjang sekali dari depan sampai belakang. Terang gitu. Itu enak. Oke. Sekarang kita coba. Kalau kita jadi bos-bos. Duduk di kiri. Pakai driver sehari-hari. Seberapa lega. Tutup pintunya. Karena ini ada tombol. Untuk kemajukan. Supirnya bisa mencet. Penumpang belakang sini bisa mencet. Nah. Lega kan. Macam S-Class-S-Classan gitu. Nah. Nggak khawatir baterai habis. Karena di sini ada dua buah USB. Charger. USB biasa. Bukan USB-C. Ada AC di sini. Yang nyambung sama blower depan. Tapi AC-nya saya yang cuma dua ini aja ya. Tutup untuk privasi lebih. Enak deh. Tapi tetap jauh lebih enak. Palisade ya di ROCO 2 ini. Palisade tuh terbaik. Terus banyak ini ciri khas. Bentuk-bentuk 3D-nya. Di Hyundai itu. Ini mirip yang ada di grill mobilnya. Kayaknya ada kantong buat minuman. Dan macem-macem. Di sini. Enak juga belakangnya. Kita ke depan. Ya interiornya tuh. Bagus. Ya bentuk-bentuknya tuh bagus. Enak dilihat. Walaupun warnanya tuh agak. Kontrasnya tuh luar biasa ya. Antara hitam dengan krem. Ya tapi. Kulit loh. Kulit-kulit. Kulit-kulit. Kulit-kulit tuh mahal. Kulit apa karetin? Kulit juga. Wah bagus. Bagus. Kami suka interiornya ini. Kabinnya juga terang. Karena ada panoramik. Ya ini bisa dibuka. Kacanya sampai besar sekali gini juga. Jadi apabila Anda mau kampanye. Ini masih bisa pakai mobil ini bisa. Dan nutup kain penutupnya juga. Elektrik juga. Tuh. Nutup semua. Oke. Tapi headroom-nya ya agak-agak rapat ya. Di posisi nyetir kami. Dua vanity mirror. Kanan-kiri. Ada lampunya. Nah lampunya ini pintar nih. Tanpa perlu dimatiin. Dengan menutup ini. Dia udah menekan switchnya sendiri. Tada. Nyala. Mati. Sepian tengah. Auto day night. Karena nggak ada cetek-cetekannya. Lampu-lampu normal. Head unitnya ini. Layar. Yang cukup besar. Dan ini ada. Wireless Apple CarPlay. Kami sudah sambung Apple CarPlay ke handphone kami. Tuh. Nyambung. Apple CarPlay. Tinggal buka navigasi. Segala macem. Lagu semuanya dari handphone Anda. iPhone Anda. Nih handphone. Rumahnya di mana enaknya? Rumahnya di sini. Ini kalau dimasukin ke sini. Celengannya. Ada wireless chargernya. Dan nyambung secara wireless. Ini sempurna sekali. Kita nggak keganggu-ganggu handphone. Semuanya di Apple CarPlay. Audio-nya gimana? Kita coba. Kita setel lagu. Suaranya agak kering. Tapi bagus. Bagus. Bahasnya kenceng dalam. Oke. Intinya ini head unit lengkap. Sudah ada Apple CarPlay. Beres. Hatam semua urusan. AC. Aduh bentuknya ventilasi AC-nya itu bagus. Untuk urusan kontrol AC. Dia ada dual zone. Bukan 3 zone. Belakang nggak ada zona sendiri. Ini ada dual zone kanan-kiri. Jadi kalau Anda bergian bersama istri. Tidak ada keributan mengenai suhu ruangan. Bisa terpisah kanan dan kiri. Kalau dipencet climate. Dia akan muncul menu climate di sini. Ini hanya tampilan aja. Ini tampilan AC. Suhunya kondisi berapa. Kalau kita lagi kondisi Apple CarPlay. Kita geser-geser suhunya ada di atasnya. Oke. Nah di bawah sini. Ini ada knob besar. Knob besar ini bukan volume. Volumenya ada di sini. Knob besar ini adalah driving mode. Ada 4 driving mode. Comfort. Eco. Sport. Dan Smart. Karena ini adalah layar LCD full. Instrument cluster-nya. Dia berubah-ubah bentuknya. Sesuai dengan mode apa yang kita isi. Kalau ada animasi perubahannya itu keren gitu. Ini ada parking sensor. Ada kamera. Ini kalau kita masukin mundur atau kita pencet ini. Dia akan menampilkan kamera. Ada kamera 360-nya. Dan ini bisa kita pilih-pilih mau tampilannya yang mana-mana aja. Kamera 360-nya lumayan detail. Lumayan detail. Resolusi kameranya. Nah ini ada heel design control. Kalau Anda turunan. Tidak mau ngepas-pasin rem. Bisa pencet ini. Dan ada auto hold-nya. Kalau di posisi drive. Auto hold ini nyala. Dia tidak akan jalan creeping begitu. Kalau kita lepas rem. Harus diinjek gas. Ya. Itu memudahkan kalau macet-macetan di Jakarta sebenarnya. Bukan macet-macetan. Kita mau lampu merah. Lampu merah lagi. Lampu merah lagi. Ini sangat bermanfaat sekali. Tapi kalau kami jarang kami nyalakan. Karena kami lebih suka. Nginjek rem aja udah. Sampai pegel. Ini bukan shifter favorit kami ya. Shifter favorit kami tetap aja yang normal. Kami tidak suka tombol menjadi shifter. Kalau maju mundur. Habis maju terus mau mundur. Ya kalau udah hafal. Mungkin gampang gitu. Tapi tetap aja nggak pede mencetnya. Dan ini sama seperti di Hyundai-Hyundai lainnya. Kalau misalnya dari P. Dari P ke D. Dia akan menganimasikan dari P, R, N, D. Ya jadi seperti shifter juga dioper gitu. Misalkan-akan dioper. Ke N dia ke R dulu. Ini ada tempat-tempat. Cup holder. Cup holder. Untuk ada USB colokan lagi. Dan untuk menyelamatkan wireless charging-nya. Dan ini kami menyebutnya juga mungkin penghangat handphone. Karena abis dicemplungin di sini lama. Karena dia nge-charge terus. Pas keluar pasti hangat. Ada 4 tombol kosong di sini. Heran. Ya kan? Mungkin harusnya ini ada penghangat kursi. Atau pendingin kursi nih. Opsionalnya. Kurang. Kurang lengkap optionnya. Harusnya ada pendingin penghangat di sini. Penghangat sih nggak perlu deh. Pendingin deh. Yang penting. Kayak di Palisit. Ini ada kepraktisan lagi. Wah, dalam sekali nih konsol tengah nih. Terus ada embernya. Ini di bawah juga ada tempat nih. Ya, apabila Anda mau menyembunyikan sesuatu. Di bawah sini. Oke, handphone rahasia bisa sambil di charge di sini. Tapi ketahuan istri lah. Kalau di bawah sini. Masih terbuka. Ini buat naruh handphone juga. Untuk penumpang Anda, istri atau pacar. Laci-nya juga lumayan lega. Ada aparnya. Aparnya nggak ditempel di mana-mana. Tapi ditaruh laci. Apar itu penting ya. Udah mas tank kebakar kemarin. Kanan ada tombol-tombol. Ini stability control. Buka bagasi. Dan ini untuk menjaga di tengah-tengah garis. Kalau misalnya kita nempel garis. Stir-nya akan bertolak sendiri dan kasih warning. Namanya apa gitu. Terus dengan tombol kosong. Nah, di bawahnya ada rem tangan jari. Rem tangan jarinya bukan ditaruh di tengah. Malah di sini. Untuk urusan jendela dan spion. Masih sama dengan Kia Hyundai. Yang lain. Ya, Kia Hyundai. Chart lock kan biasanya di pintu belakang itu ada cetekannya di pintu. Nah, tapi kalau ini hanya tinggal mencet tombol. Dia akan mematikan jendela. Jadi jendela nggak bisa dikontrol dari belakang. Coba. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sekarang. Pintu keadaan tidak terkunci nih. Buka pintunya. Nggak bisa. Jadi kita bisa memperangkap orang di belakang sini. Hanya dengan tombol ini. Bisa mau menculik, mau apa. Itu bisa. Tinggal mencet tombol ini. Oke. Simple. Ada auto headlamp. Ada auto wiper. Dan kontrol wiper belakang juga di sini. Interval dari intermittent wiper bisa diatur di sini. Dan kami suka dari suatu Kia Hyundai yang mahalan. Nggak. Hampir semua Kia Hyundai sekarang. Kalau kita menggerakkan sesuatu-sesuatu di sini. Dia akan menampilkan di instrumen klasternya. Misalnya sekarang posisi di auto nih. Ini di auto ya. Kita geser ke lampu kecil. Dia akan kasih tau. Oh. Barusan digeser ke lampu kecil. Geser lagi ke lampu gede. Jadi posisi. Kita memang bisa merasakan posisinya ada di mana ini. Apa yang sedang terpilih. Tapi ini ada tampilan visual lagi. Yang bisa Anda baca. Untuk memastikan bahwa. Oh. Kita memilih auto. Gitu. Setirnya rasanya. Mahal. Karena kulit. Kelapis kulit. Jempol-jempol Anda akan bahagia. Karena banyak sekali mainannya. Kesibukan. Kegiatan untuk jempol Anda. Kanan dan kiri. Sisi kanan itu adalah untuk cruise control. Dan untuk mengatur MID. Instrumen klaster ini menu-menunya banyak sekali. Jadi pengaturan yang bisa dilakukan pada mobil ini itu banyak. Jadi. Kami tidak menjelaskan satu-satu ya. Yang pasti di sini. Ada tire pressure monitor. Kita mesti jalan untuk men-display monitor ininya. Tapi kemarin itu tekanan ban belakang 37 sampai. Benar nggak sih 37? Ia benar loh. Kan tekanan ban-nya gede-gede. Terus ada untuk nyetir sendiri. Jadi ini dengan tombol ini kita bisa menjaga nyetir di tengah-tengah antara dua garis. Itu gunanya sensor yang ada di sini. Keren kan? Nah nanti kita coba. Terus ini untuk refresh. Sebelah kiri untuk urusan audio dan ngangkat untuk telepon. Normal. Ada pedal shift. Karena di sini nggak ada shifting apa-apa. Cuma di drive terus pedal shift. Kita bisa bermain. Untuk mengatur. Memilih gigi berapa. Di antara enam speed automatic transmission-nya. Kembalik instrumen klaster. Kita lihat nih. Wah keren kan? Keren kan? Ini di comfort mode. Comfort. Terus di eco mode. Seperti ini. Sport mode. Seperti ini. Merah. Menyala siap racing. Dan smart mode. Smart mode ini dia akan memilih sendiri. Maunya comfort, eco atau sport. Nah tapi. Sayangnya drive mode di sini. Hanya mengatur seperti sensitivitas pedal gasnya. Gearboxnya. Terus berat setirnya juga diatur nggak ya? Kita coba. Dan bisa kalian gunting. Sama saja kelihatannya ya. Nggak tahu kalau jalan. Gitu. Tapi ini. Ya setidaknya ada driving mode. Kita bisa memilih sendiri. Posisi duduk. Posisi duduknya itu. Enak. Kenapa enak? Karena. Ini walaupun tidak elektrik. Tapi. Dia. Tilt dan. Teleskopik. Luar biasa. Kami senang dengan pengaturan teleskopik pada mobil. Ya. Yang jualan mobil. Malu deh. Kalau nggak pakai teleskopik. Malu. Malu banget. Ini bagus. Ada teleskopiknya. Bagus. Bagus. Joknya full elektrik. Naik turun depan dan belakang itu bisa dilakukan. Sehingga pengaturan itu banyak. Lumbar supportnya. Juga bisa diatur sebagaimana support ke punggung kita. Sebelah kiri juga elektrik. Tapi tidak selengkap yang kanan. Nah. Dengan pengaturan yang lengkap begini. Biasanya. Normalnya. Harusnya. Kalau menurut kami. Sekalian. Dengan. Memory seatnya. Kenapa? Karena pengaturan yang banyak. Kita kadang-kadang nggak ingat. Abis dipakai orang. Balik lagi duduk ke sini. Kita setel lagi. Kemarin kayak gimana ya setelannya. Lupa. Nah. Dengan memory seat itu bisa. Kita bisa simpen. Posisi duduk. Wenak. Kita tuh kayak gimana. Ini speakernya banyak loh. Sampai tengah sini. Ada center channelnya. Saatnya. Kita. Nyetir. Sudah lama ingin bikin video Santa Fe. Bahkan. Sempat kami shoot. Santa Fe sebelum generasi yang ini. Dan karena beberapa alasan. Nggak jadi keluar. Nah. Akhirnya. Santa Fe terbaru. Baru. Grash. Ya ini mobil tes memang. Kilometernya udah 6200. Enak. Ya. Ternyata enak. Saya yang bensin sih. Tapi. Bensin justru lebih halus. Posisi duduk dan pandangannya luas. Walaupun dashboardnya agak tinggi. Seperti normalnya mobil modern. Tapi ini pandangan bisa luas keliling. Ini posisi duduknya. Bagus. Ya. Tadi kamu sudah ceritakan posisi duduk. Tapi ini pandangannya luas. Ini posisinya tinggi. Enak gitu. Pandangannya luas rata. Sampai belakang. Membuat nyetir itu jadi lebih ada rasa aman. Dengan rasa lebih tinggi begini. Tapi memang joknya itu bisa dipendekin sependek ini juga. Tapi kami tidak suka sependek ini. Kalau naik SUV. Ya 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 ini SUV menokok lah. Ada kejutan yang membuat kami ternganga. Blind spot di samping. Selain ada warning di spion. Bisa juga dengan mudah terlihat. Karena kalau sendnya dinyalakan. Ada bantuan kamera. Di layar instrumen klaster. Kemudian fitur-fitur safety-nya pun. Bikin kita ngerasa lebih begini mobil premium. Lihat ini ada blind spot monitoring. Ada. Kalau kita send below kanan. Kita send kanan begini. Ada kameranya nyala. Kamera samping nyala. Untuk ngasih lihat blind spotnya. Yang tidak kelihatan di spion. Kelihatan di kamera. Keren. Kameranya ada di instrumen klaster. Yang sebelah kanan. Yang tadinya RPM berubah menjadi kamera. Dan RPM bukan berarti hilang. Ada RPMnya secara numerik tuh di atasnya. Kekedapan seperti mobil Eropa. Wah dengan kekedapan begini. Bisa membuat detak jantung Anda lebih lambat. Siapa tahu. Punya umur lebih panjang. Nah lalu lintas di sekitaran. Tidak terlalu terdengar. Artinya ini mobil cukup kedap. Road noise-nya juga nih di jalan beton. Masih oke. Jadi ini. Seperti naik mobil yang premium. Bukan naik mobil yang Korea. Dan terjangkau. Tidak 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 mahal sekali. Tapi rasanya premium. Apalagi karena suspensinya yang enak. Suspensinya nyaman. Seperti jalan di atas kapas. Untuk goncangan yang halus. Seperti sambungan jalan. Masih terasa. Ya ini seperti bannya agak kelebihan angin. Tapi overall suspensinya ini oke sekali rasanya. Karena kestabilannya juga oke. Walaupun masih ada body roll tentunya. Tapi masih acceptable. Karakter suspensinya itu seperti pada palisit. Rasa setirnya tidak seperti mobil Korea. Biasanya mobil Korea itu ada feedback aneh dari jalanan. Tapi mobil ini lebih terasa seperti mobil Eropa. Setirnya, setirnya ini tidak seperti tipikal mobil Korea yang kami biasa rasakan. Mobil Korea yang biasa kami rasakan itu ada feedback aneh dari jalanan ke setir. Feedbacknya itu seperti feedback-feedback naik mobil leather frame gitu. Tapi kalau ini enggak. Enggak ada feedback aneh gitu. Bahkan rasa setirnya itu, directness-nya itu seperti mobil Eropa. Hampir seperti mobil Eropa. Directnya itu. Luar biasa. Biasanya mobil yang nyaman itu tidak terlalu stabil. Kita coba... Mobil ini kita... Godek-godekkan sedikit. Memubah arahnya. Setirnya... Untuk mobil seperti ini, direct. Ada sedikit body rollnya, tapi stabil. Ada rasa stabil, kita pede gitu nyetirnya jadinya. Apabila Anda mengendarai santai mobil ini, akan terasa kencang. Karena diinjep gas sedikit, langsung melaju. Tapi sebenarnya mesin NA ini, apabila digaspol, terasa biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya, untuk di dalam kota, lebih dari cukup tenaganya. Untung ada pedal shift di sini. Jadi kalau misalnya kita senang memilih-milih gigi, kalau nyetir, bisa dilakukan. Ya, tenaganya... Kesempatan. Semburunin gigi dia. Jadi dari tadi itu, kami nyetir-nyetir santai, rasanya itu seperti mobil ini bertenaga besar. Karena diinjep gas sedikit tuh, melajunya tuh lumayan. Tapi setelah kita gas pol, RPM tinggi. Ya, nggak pelan. Nggak pelan. Tapi... Kurang turbo. Ya, andai ada turbonya, ini pasti enak sekali. Kan kami suka turbo. Padahal saksinya udah mendukung ya, suspensinya udah mendukung. Posingnya tidak udah mendukung. Lalu ini, bisa nyetir sendiri. Ya, nyetir-setirnya, bukan gasnya. Andai saja ada adaptive cruise control-nya, tanggung sekali. Dan ini ada lane keeping-nya, yang dia akan menyala terus. Kalau kita kena garis, lane keeping-nya itu akan bunyi. Nah, bukan hanya bunyi. Setirnya malah ngelawan. Ada kedip-kedip di instrument cluster-nya. Kalau kita hidupkan cruise control. Cruise control hidup. Oke. Ini kita hidupkan cruise control. Ini sayang sekali kurang adaptive cruise control-nya. Padahal setirnya tuh sudah mendukung, yang nggak automation sih. Bukan autonomous driving. Tapi, ini tuh balik sendiri. Tapi keep hands on steering wheel. Ya, marah deh. Ada beberapa lagi fitur-fitur tolak balanya. Kalau mobil ini mau nabrak, maka dia akan ngerem sendiri. Apabila penumpang Anda mau buka pintu, tapi ada traffic yang akan menabrak pintu, kalau pintunya terbuka, maka mobilnya akan memberi tahu. Ada warning-nya. Sehingga, mudah-mudahan tidak jadi buka pintu dan tidak tertabrak. Apabila Anda bersama anak-anak Anda yang sedang tidur di mobil, ini maksud anak bukan om gendut. Bangun! Maka, Anda tetap bisa mendengarkan audio dengan quiet mode. Kalau mundur, masih ada lalu lintas yang melintas, maka mobil ini akan ngerem sendiri. Sehingga terhindar dari bala. Ada frontside airbag dan curtain airbag. Membuat kecelakaan menjadi lebih nyaman untuk badan. Oke, Hyundai Santa Fe ini berhasil menjadi premium di mata kami. Sukses! Tampangnya kami tidak terlalu suka, tapi nyetirnya itu enak. Dengan berlautan fitur. Walaupun masih kurang adaptive cruise control. Tanggung! Ini adalah SUV front wheel drive yang monokok. Indonesia ini ramai dengan SUV rear wheel drive leather frame. Ya, memang yang leather frame itu terlihat gagah dan kokoh. Tapi agak percuma naik leather frame yang tidak four wheel drive. Ya, kalau hanya rear wheel drive saja, sekalian front wheel drive lebih baik. Jelas lebih efisien. Dan dengan bodi monokok, lebih ringan. Dan yang pasti lebih nyaman. Jauh. Ini adalah daftar harga Santa Fe yang bensin. Dan ini adalah yang diesel. Apakah worth to buy? Hmm, jawaban kami, yes! Ini worth to buy. Overall mengenai Hyundai Santa Fe yang bensin. Merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang ingin SUV dan sering nyetir sendiri. Dan sekali-sekali disetirin. Tapi sekalinya disetirin, enak juga duduk belakangnya. Bisa punya anak banyak karena tempat duduknya banyak. Dan tidak di kota yang gampang nyari deks. Karena kalau daerah tempat tinggal Anda gampang nyari bahan bakar deks, pilihlah yang diesel. Lebih bertorsi. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.